Oke guys, selamat datang di channel Leong Kilim guys Di video kali ini guys kita bakalan review pet lagi guys Video review pet kali ini adalah pet nobel guys Udah berkali-kali gue tem guys Dan akhirnya dapet juga telurnya guys Dan untuk informasi gue sekarang udah punya 3 telur Dan telur bondragon ini gue dapet Gue beli di auksion seharga 700 740 ruby guys Dan untuk Nian sama setotal itu kita dapet guys ya Nian sama setotal dari berkali-kali tem Berkali-kali berusaha Akhirnya dapet juga guys Sekarang kita masukin aja tutorialnya guys ya Tapi gue pengen ingetin kalian guys Kalau kalian mau top up Ember Cimmera Land Murah, aman, terpercaya, dan cepat guys Gampang guys Kalian tinggal klik Shopee kalian guys Kalian ketik aja kado terunik Ketik guys, gak pake spasi ya Kado terunik Ntar keluar link tokonya itu Kado unik senama tokonya Nah kalian klik Terus kalian bisa cek disitu guys Banyak produk-produk yang berkualitas Just gandos guys Banyak produknya Ada produk top up Mobile Legends Cimmera Land Genshin Impact Valorant Free Fire PUBG Mobile Dan lain-lain Kalian bisa cek aja langsung guys Ke tokonya guys Atau kalau kalian gak mau ribet guys Kalian gampang gak Sekarang tinggal klik Deskrip Eh, deskripsi Kalian tinggal klik link Yang gue cantumin di deskripsi Oke guys Silahkan mencoba Sekarang kita review Path-nya Oke, 100% Udah Sekarang Jains total guys Untuk yang review kali ini guys ya Mungkin besok-besok Gue bakal review Bone Dragon Ataupun Nian guys Kita liat aja guys ya Path-nya apa aja Yang bakal gue review Ntar guys ya Untuk Sparodak Gue mungkin gak bakal bisa dapetin ya guys Mungkin gue bakal bisa nge-beat Ntar guys ya Buka Bakalan coba beli di auksian aja Kalau mencari Sparodak itu Susah untuk sekarang Karena gue selalu duo Sama Bang Yotabi aja guys Untuk susah Nah, ini Tampilan dari Jains total ini Lubahin keren guys ya Kepalanya mirip naga Tapi badannya Kura-kura Ekornya ada 3 Ini pet Keren sih Untuk ground skillnya Cuma 1 guys Ada 1 skill doang Untuk melee damage Ini kayak Skill yang mana? Skill yang muter-muter Saya ada yang bilang guys Kayak Skill dari total ini Bisa muter-muter Apakah muter-muter Kita bakal liat ntar guys Attributnya 7267 73 Totalnya Ada 213 212 guys 212 doang Lumayan nah Not bad Untuk talentnya Maxnya sampai 7 Untuk default skillnya Ningkatin critical damage Teri ya Ini lumayan guys Kalau kalian masukin ke bloodline Dan kalian make critical Kalian bisa ningkatin Critical damage kalian Dengan masukin bloodline Path ini guys Nah, ini untuk Larinya lumayan ya Lumayan cepat guys Ini pet amphibie Bisa di darat sama di air Ini lumayan keren sih Lumayan joss Gendos guys Kita bakalan tangkep Buat di devor guys ya Oh, ini darse karti mantep nih Nah Ayo, bantai Total Eh, buset sekali Kita langsung mati Wih, ini pet Lumayan sakit ya Joss gendos guys Lumayan juga nih Petnya nih Itu kayaknya Cuma basic attacknya tadi ya Kalau itu Memang skillnya Itu memang bad banget sih Ini petnya Itu kayaknya Cuma dari basic Basic attacknya doang Oh, oh Skillnya dia semburin api coy Bukan muter-muter Ada yang bilang Ini skillnya muter-muter Muter-muter apa? Ini cuma keluarin api doang ini Tapi apinya kayaknya Area luas tadi guys ya Kalau dilihat ya Dia keluarin api itu Area luas banget Ini bisa menjadi Pet area gak? Oh Langsung mati dong Semburan basic attacknya Juga sakit ya Oh, untuk total sih Mungkin sakit ya Kalau Tapi gue gak tau nih guys Cocoknya buat Di area apa dia nih So, tanggung-tanggung Skill Nanggung skillnya Tuh Oh, tapi langsung mati coy Semburan apinya tuh Area tapi gak terlalu luas Kalau luas masih ada Karakter atau E-character Masih ada pet yang lebih luas Lagi arinya Seperti ember gator guys Kalau untuk Single target Enakan masih Pakai pet air bayang Korak rep itu guys Itu single targetnya Joss ya Untuk total ini Kayak buat keren-kerenan Lumayan Oh Damage bakarnya Bisa ada 2-3 kali guys Damagenya ya Lumayan ya Nah itu untuk basic attacknya Sekarang kita panggil petnya Kita bakalan Time guys Kita bakalan devor guys Kita bakalan lawanin dia guys Lawan total kita Level 16 Menang lah Total keras coy Defensi ada Dari atributnya 73 Itunya Itu pet tanker sih Kayaknya pet total ini Ya, seperti kura-kura lah guys Kura-kura kan keras tuh Ada cangkangnya tuh Oke Basic attack Dia ini ntar Kita bakalan tes Lari di air Sama nge-hit monster Di air Kita bakalan liat Apakah di air Dia juga overpower Atau juga ada Joss gandos Oh Bisa sampai 4 kali guys Semburan apinya Bisa sampai 4 kali Ke hitnya Oh, dia ini kayak Serangan si Itu tuh Kura-kura Kalau kura-kura Dia nembakin air Tartar-tartar Empat kali juga guys Dan efek burn Dari Si Sotelnya Juga empat kali nih Wow Kalau reluxi Masih lebih keren Anus total ya Tapi wajar sih Kalau Memang harus lebih keren Anian Soalnya kan Sotel kan Pet Nobel Boys Wah Tapi larinya Masih cepetan Gak tau sih Cepetan kura-kura Pertaudian Wah Ini dua Pet Apa Pet total Ini boleh-boleh juga Kalau buat Kalau kalian yang mau Buat keren-kerenan Sama buat nge-build juga Ya Tapi gue gak terlalu Saranin kalian Buat build dia Masih banyak Mungkin pet yang lebih Bagus Tapi kalau untuk Misalkan gue Belum punya Embergator Atau gue Belum punya pet Amphibie guys Mungkin gue bakalan Build pet ini guys Pet ini Ganteng sih Ekornya tuh bagus guys Ada tiga Mukanya muka naga Itu keren banget sih ini Dari look sih Ini gue gak meragukan lagi Kalau ini keren Oh ini apaan tuh Hah Oh Ini ada monster Monster-monster level 27 guys Coba kita banta ya Kita lihat dari air Serangannya kayak gimana Untuk berenangnya lumayan cepet ya Semburan api Tapi gak kena Wah Semburan api di air Tapi gak kena Coy Oh Cuma basic attacknya Yang kena Oke Serang Wode Kalau dari dekat Kena gas Semburan apinya guys Tapi kalau dari jarak Misalkan musuhnya tuh Di atasnya dia Dia gak kena guys Dia pokoknya harus Jajar sama semburan apinya Kayak baru bisa kena Oh gitu guys Lumayan ya Hmm Untuk pet ini Lumayan sih guys Untuk dari look sih Gue udah gak Meragukan lah guys Untuk dari penampilan Gue suka banget Ini petnya Cuma dari skillnya Hmm Dan untuk kualitas Karadidin Nobel ini Karena skillnya itu Hampir sama kayak Korakreps guys Kalau menurut gue ya Cuma Korakreps Membakin air Dia membakin api Dari looks Gue kasih nilai 9,5 guys Gue suka ini bentuknya Kepala naga Ekornya 3 Ada cangkengnya Kura-kura Kaki ada 6 Mantap sih ini Untuk dari looks Gue kasih 9 Dan untuk dari skill review skillnya Mungkin gue cuma kasih Hmm Berapa ya 8 lah guys 8 aja lah 8 Gue kasih skillnya dari 8 Lumayan guys Lumayan Skillnya Harusnya sakit itu ya Soalnya kan single-single gitu guys Untuk dari skill 8 Mungkin rata-ratanya ini Untuk setara noble Gue kasih Poin 8,5 Kenapa Gue kasih 8,5 Korakreps Gue kasih 9 guys Karena ini Pet noble Harusnya dia lebih bagus guys Lebih wow lagi gitu kan Untuk skillnya Harusnya lebih bervariasi Ya mungkin Untuk video review Pets total Cukup segini aja Bye-bye merasik selamat menikmati